bisa dibuat trainer morse ya tes 1,2,3 ini kalau modulasi terlalu kenceng dan ini adalah untuk datasi dari MC3357 transistornya adalah C2078 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa kembali lagi teman-teman di channel ngobrek dirumah youtube kali ini saya akan lebih spesifik untuk pengetesan ini ya bagian RF nya ya dan ini untuk yang akan kita tes untuk handset nya kita kasihin ini mic input mic ya pre-mic ya apakah bisa mengirimkan suara ke unit base station yuk langsung saja kita ke videonya ya dan ini kita kasih power ya untuk unit TX nya ini ini kalau saya kasih power akan seperti ini nah ini ada pre-mic pre-mic ini yang saya pakai adalah yang dinamik ya ini tadi sudah saya coba pakai yang mic condenser ini tidak bunyi ya bunyinya jelek maka kita akan hanya fokus pada penggunaan yang dinamik saja kemudian ini semua sudah tinggal ngasihin setrum dan modulasi audio saya kopling dengan kapasitor ini ini pokoknya jumper 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 ini ada berapa ini ya ada 7 jumper disini 7 jumper ini ini maunya seperti ini kabel ini ada beberapa yang disatukan dan akhirnya bisa on ini kalau on nih bisa lihat nih ya untuk power meter penyel saya ini sudah ada damilat nya di dalam sehingga aman ini ada beban segitu ya ini sekitar setengah buat ini ini harusnya keluar audio ini disana nah itu dengarin ya test 123 ini kalau modulasi terlalu kenceng maka track track dan juga ini ada apa itu putus ya mungkin karena terlalu besar modulasinya sehingga ada circuitry nya disana itu ada circuitry limiter testing putus-putus ya kalau modulasinya terlalu besar putus-putus test 1 test 1 nah switch disini operate disini kadang ngaruh kadang enggak setunya panas ngeteknya ini ini tidak 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 langsung ini nyender aja 72 poin 1 jadi demikian kondisinya saat ini modulasinya entet-entet kemudian itu karena ada circuitry DTMF disananya itu ada limiternya nah kita akan bongkar ini kita akan lihat bawahnya seperti apa 4 baut 3 baut power on masih ini semua bagian 220 ini sudah saya securing ini yang selektor 111020 kita matikan saja karena ini sumber malapetaka kalau dibiarkan disitu untuk membuka ini harus dicopot dulu ini antenanya yang paling gampang sudah panas dan seperti ini coba kan kita ukur tegangan di IC disini wah besar 8 volt dia harus men-suit 7 volt 8,2 volt gak ada 8 volt ini IC 14.001 ini siapa ya oke paut sudah dilepas antena sudah dilepas seperti ini belakangnya ini di TMF ini termasuk AC coba kita akan ukur aduh ini AC berapa volt cek disini aduh dekat sekali ya ininya apa itu itu pada 50 volt input masuk sekitar 15 volt ini AC ini sirkuit pengendali DTMF ini tidak perlu kita potong saja karena kita gak tahu nih buat apaan ini telepon lain masuk ini saya juga baru nemuin model model konektor yang seperti ini jadi prinsipnya konektor yang seperti ini ini mudah nih dan bagus ini jadi harus ditarik dulu ini model seperti ini tarik ke atas kemudian tarik ke atas seperti ini kemudian tarik nah kemudian kalau ngencahkan lagi ya ditekan ke bawah kemudian pada yang masuk receiver di bawah 10V 8V 8,4V yang untuk MC3357 ini dan tinggal yang dilakukan adalah mem bypass volume volume ya sepertinya ini adalah sirkuit ini LM386 ini bekerja dengan ada SQL jadi ketika kadang aktif maka dia tidak akan dapat saya akan pelajari dulu ini SQL ini jadi kalau tidak dapat sinyal dia akan diam ini ada mic ini masuk modulasi sana kenapa mic ini tidak ditaruh di sana saja mungkin sistemnya patching jadi kembal sulam terus apalagi ya yaudah ini saja tinggal dicari caranya bagaimana memasang volume untuk ini nyari shiver coba saya cari dulu untuk data sheet dan skema dari MC3357 karena saya harus pastikan VCC nya dimana output nya dimana dan ini adalah untuk ini ya data sheet dari MC3357 low power FM EF include oscillator mixer termasuk limiting amplifier kuadratur diskriminator active filter squale scan control dan mute suite mute suite suite muting MC3357 didesain untuk FM dual conversion communication equipment ya ini sangat banyak sekali dipakai pada rig atau ht di tahun tahun 80an 90an semenjak IC ini dikeluarkan ya dan ini adalah untuk representative block diagram ya nah ini bisa kita lihat secara semuanya ya dan kita bisa lihat disini untuk pin 1 itu dapat crystal 10 245 mhz kemudian input IF 10.7 itu masuk di pin 16 pin 2 di coupling ke VCC kemudian semuanya untuk filter 455 kHz kemudian quad coil ini dapat VCC semua ya jadi di sisi kiri atau bisa dianggap dari pin 1 hingga 8 itu hubungannya dengan VCC tidak ada yang ke ground ini tentunya sudah dibuat oleh desainernya dulu untuk memudahkan agar dalam prakteknya mudah tidak muter-muter begitu ya kemudian untuk input output semuanya ada di sisi kanan yaitu 9 hingga 16 jadi kita ada 16 kaki disini kemudian flow nya seperti itu 10 245 ini nanti akan ngebit di mixer dengan 455 kilohertz dan juga 10 7 input dan hasilnya adalah audio kemudian disini tersedia juga limiter amplifier kemudian masuk ke demodulator quad coil ini diperlukan untuk memberikan ini ya untuk oscilator ini agar bisa untuk demodulator tentunya dan dikuatkan dari demodulator ada penguat lagi masuk audio output di kaki 9 kemudian ada penyesuai impedansi Z1 dan Z2 dari ngambil dari pin 11 dan 10 kemudian aktif filter amplifier ini juga di inputkan ke Z1 Z1 masuk ke noise detector kemudian noise detector keluar itu adalah untuk circuit squel squel nya adalah audio mute ini squel nya kaki 14 kemudian untuk scan control itu kalau squel ini kita kendalikan dari sinyal dari luar yang perlu kita note disini adalah VCC di kaki 4 kemudian untuk output di kaki 9 dan input 10,7 MHz dari penguat depan setelah mixer yaitu di kaki 16 kalau yang tadi adalah skema untuk skema secara overall ini adalah pada pelaksanaannya sesuai dengan value nya semua bisa dicontek dari sini quad coil itu 1,0 nano henry kemudian untuk kapasitor kopling nya ada kapasitor penyerta yang ada di dalam quad coil itu 100 pf kemudian di kopel dengan 20 pico farad dan juga masih ada lagi di paralel dengan 51 kilo ohm perhatikan untuk filter 455 kilohertz pemasangannya ya seperti itu dapat kaki 3 dan 4 kemudian kaki tengah itu mendapatkan VCC ini dirancang pada tegangan 6 volt ya jadi bagusnya 6 volt tadi sudah disarankan di depan untuk pabriknya saja mensarakan agar dipakai dari 4 hingga 8 volt walaupun mampu hingga 12 volt input 10,7 keluaran CF keluaran itu yang kristal filter resonator 10,7 yang biasa dipakai FM itu kemudian di kopling menuju P16 itu di kopling dengan 100 nano 14 output langsung berupa output square kemudian ada opem output di 11 kemudian untuk muting di kaki 12 dan filter in ini ada filter in kemudian ada audio output di kaki 9 saya tinggal melacak kaki 9 ini larinya kemana kemudian kalau endingnya kapasitor yaitu berarti output tinggal kita pasangkan volume disitu baiklah agar kita lebih tahu sirkuit 3 untuk bagian pemansarnya yang 49 MHz 0.730 ini saya lepas saja dulu agar pemirsa bisa tahu seperti apa untuk sirkuit 3 nya nah sudah dilepas kemudian ada baut nya pendingin ada dua baut seperti ini yang bawahnya ini berarti saya adalah orang pertama yang membuka ini setelah dibuat dari pabrik nya kita lacak nanti apa saja yang diperlukan PCC nya kemana input modulasinya kemana itu yang perlu kita pahami di outputnya masih dikasih ini filter LC ini tentunya adalah sebagai penyesua impedansi ini flow nya dari sini kemudian ke sini muter transistor nya adalah C2078 yang biasanya dipakai driver ini untuk kristal nya ini diletakkan LQ di sini besar agar tidak dengung ya nah ini tentunya adalah VCC di sini ini ada resistor besar ini resistor besar ini adalah penahan mukanya ini untuk bagian modulasi infaraktor berarti ini modulasi reaktansi ada L untuk sebagai resonator nya dari si kristal ini agar berfungsi pada overtone nya overtone nya itu pokoknya nanti dikuatkan oleh si transistor ini di filter ini penting ini atau juga ini bisa berfungsi sebagai tripler driver nya adalah C2314 di sini ada buzzer di sini ini kalau yang bunyi tk-tk-tk-tk kemarin yang ini kemudian kita coba saja ini tegangan 6V ini spek nya ini dc 6V star ini kita akan lihat buzzer jadul itu bunyinya kayak apa ini bisa dipakai untuk aplikasi banyak hal ini harusnya kecil pegangan 6V harusnya kecil bisa di trainer morse lupa lupa morse lama gak di pegang lupa yang ngeucap untuk kalsen sendiri saja lupa kita pelajari lagi lupa 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 yang kecil